Halo semua, ketemu lagi di channel saya Untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengkonfigurasi server, yaitu server HP Prolion ML30 Gen 10 Plus dengan sedikit garis besar spesifikasinya yaitu Intel Xeon seri E 2314 dengan 4 core dan di speed 2,8 GHz serta TDB sebesar 65W dan juga RAM 16GB ECC juga DDR4 kemudian untuk harisnya 1TB storage yang bawaan kemudian untuk tambahannya nanti saya akan tambahkan sekitar 2TB x 3 untuk NAS dan server ini akan saya konfigurasikan sebagai router dan juga NAS oke untuk harganya terakhir ini Rp21.500.000 ini untuk server ya server-server kecil lah maksudnya mungkin untuk UKM tapi disini guys saya akan gunakan sebagai apa satu divisi di kantor saya oke kita lanjut aja langsung ke video unboxing oke ini dia paketnya server HPE 30ML Gen 10 ProLiant oke kita buka dan disini saya sempat kaget oke kita lihat nah ini dia kardusnya basah dan disini juga teman-teman kantor juga waktu itu sempat-sempat khawatir kalau sampai servernya ada kenapa-napa dan basah ini ternyata setelah kita pegang itu minyak jadi bukan air jadi ini adalah minyak oke kita buka aja sempat kita khawatir sih bener khawatir banget kalau servernya kenapa-napa karena kita males returnya sebenernya oke kita buka aja disini sih masih sedikit ada harapan karena gak ada yang basah setelah di bagian luarnya oke kelengkapannya ya seperti biasa sih standar buku garansi dan driver itu kemudian kertas-kertas biasa lah kemudian ada ini gak tau kayak senis beras kemudian kabel power seperti biasa dan kemudian servernya oke kita cek dulu dan seperti tidak di video server datanya masih aman dan gak ada maksudnya minyaknya gak sampai masuk ke dalam oh iya bobotnya ini ringan banget beda dengan server yang ada yang maksudnya di kantor juga ada server sebelumnya dan lebih besar untuk server ini dia lebih kecil ringan tapi ya memang sih speknya spek kekinian oke ini masih plastik kita buka sekarang dan ini dia juga kita dikasih kunci nah ini kuncinya untuk membuka penutup yang di depan nah ini dia ada labelnya eh apa stiker lah ini gak salah nah ini tampilan belakangnya kayak komputer biasa ya memang komputernya hanya bedanya di prosesor dan juga RAM oke kita buka bagian depannya itu yang menggunakan kunci oke dan ternyata bisa dilepas ini juga sedikit kaget saya pikir dia sistemnya kayak apa pintu nah ini ini adalah bagian hard disk disini ada 4 slot nah yang terinstal ring ini adalah 1 tera bawaan nah lainnya itu port-port tambahan ini dia nah itu dibawah itu adalah gue tau baut cadangan mungkin oke kita buka bagian dalamnya kita gunakan kunci lagi sebenarnya bukan buka buat baut tapi ternyata cocok jadi kita buka aja dan gak usah khawatir bautnya ini nyatu dengan casingnya jadi gak bakal hilang ini dia bagian dalamnya simple sekali hanya ada satu RAM yang memang benar kita beli hanya yang 16 satu keping dan ini adalah airflow ini saya agak kebingungan pertama untuk buka dan ternyata diangkat maaf baru pertama kali buka jadi agak bingung ini dia tampilan motherboard dan ini untuk hard disknya dia sudah menggunakan apa rate controller jadi kalian bisa pakai hardware rate sebenarnya bisa pakai hardware rate oke kita coba buka untuk bagian hard disknya hard disknya tetap menggunakan SATA sebenarnya ini saya cek hasilnya juga SATA dan ini tiga ini itu adalah dummy jadi gak gak bisa dipakai itu walaupun untuk hard disk baru juga gak bisa itu cuma buat untuk nutup lubangnya dan ini dia hard disknya setelah kita cek ternyata hard disknya adalah sikit aku cuma lupa serinya apa jadi satu terakhir sikit nah ini kita pasang lagi oke lepas ntar kita paskan dulu aja oke klak ini sampai bunyi klak gak perlu kita kunci nah ini dia sekarang server siap untuk kita install aplikasi oke software yang pertama kita install adalah approach mock ini adalah software virtualisasi simple sekali kalian tinggal masukkan aja hard disknya disini jangan pastikan untuk membeli hard disk jangan flash disk kemudian kalian cek di optionnya juga pastikan ixt4 jika kalian hanya punya satu hard disk kemudian tekan oke kita lanjut next disini dia location dan time zone biasanya otomatis kalau kalian terkoneksi dengan internet jadi sebarang kalian bisa isi manual ini adalah password untuk root kalian isi sesuai kebutuhan dan ini yang paling penting ini adalah konfigurasi network atau jaringan karena nanti IP yang kalian set ini adalah IP yang digunakan untuk mengakses block smoke jadi kita mengaksesnya via remote setelah itu kita tunggu instalasi selesai sangat simpel yang ribet adalah konfigurasinya sebelumnya saya mohon maaf ada beberapa video file file video yang korup jadi ada apa footage-footage berikutnya yang gak bisa saya tampilkan mungkin ini adalah sisa-sisa footage dari yang bisa saya selamatkan dimana intinya adalah disini kalau kalian lihat disini saya mengkonfigurasi yang namanya PFSen ini adalah software untuk apa ya sebagai router mungkin kalau kalian mungkin mengenalnya namanya mikrotik jadi fungsinya sama menghandle atau memanagement jaringan dan disini saya menggunakan restore karena memang sebelumnya saya sudah pakai PFSen ini sehingga konfigurasinya tinggal kita restore aja dari yang lama ke router atau server kita yang baru dan prosesnya cepat jadi gak apa gak butuh waktu lama hanya mungkin konfigurasi awalnya aja yang agak lama dan tidak bisa saya tampilkan di video dan untuk fungsi kedua yaitu NAS kita juga sudah berhasil hanya kita mengkonfigurasinya sebagai software rate karena saya gak tahu hardware rate-nya kok gak apa ya gak jalan intinya adalah sekarang server sudah berjalan dengan normal dimana saya build itu di bulan 10 dan sampai sekarang bulan 12 Alhamdulillah masih aman jadi apa ya server forma ya namanya juga server asli jadi sangat-sangat-sangat bagus lah oke mungkin segini dulu aja video saya untuk server HPE mohon maaf karena ada beberapa footage yang gak bisa saya lihatkan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih